selamat menikmati 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 untuk tidak lupa men-screenshot dan juga meng-upload bukti hasil survei Anda ke link yang tentunya sudah kami simpan pada pelom chart tentunya dan juga jangan baik, saya ulang kembali Wargi Jabar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengisi dan juga mengeluarkan survei auspex pada sore hari ini, namun untuk Wargi Jabar yang belum menyelesaikan tentunya tidak usah terburu-buru Anda masih memiliki waktu yang cukup banyak untuk mengisi survei tersebut baiklah Bapak dan juga Ibu Wargi Jabar sore hari ini mungkin juga Bapak dan juga Ibu sudah sangat akrab dan juga mengenal dengan aplikasi PicoBar atau Pusat Informasi Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat mungkin sebelumnya Bapak dan juga Ibu sudah sering mengunjungi website PicoBar.JabarProv.go.id nah aplikasi PicoBar ini tentunya dikembangkan agar Wargi Jabar bisa mengakses data melihat peta sebaran berinteraksi mengakses nomor darurat berkisah gejala pandiri dan juga seputar informasi mengenai COVID-19 melalui unduhan digawai masing-masing dan tentunya pada kesempatan sore hari ini sangat senang sekali kita bisa mendapatkan ilmu dan juga informasi sangat penting yang akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Mas Alexander Randika beliau adalah Koordinator Divisi Komunikasi dari JABAR Digital Service kepada Mas Randi Halo semuanya selamat sore Wargi Jabar perkenalkan terlebih dahulu nama saya Randi disini saya akan sedikit memperkenalkan apa itu PicoBar mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah tahu PicoBar itu di media masa ataupun lewat sosial media dan sebagainya jadi seperti yang kita tahu juga PicoBar merupakan kepanjangan dari Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat nah berikut saya sedikit akan memberikan apa informasi buat Bapak Ibu semua di rumah kira-kira apa sih PicoBar itu atau mungkin gimana sih proses terbentuknya PicoBar nah mungkin disini nanti saya akan dibantu oleh rekan-rekan saya untuk sedikit mempresentasikan ya selanjutnya nah sebelum saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang PicoBar itu apa mungkin saya akan sedikit memperlihatkan nih bagaimana sih update terkini COVID-19 di dunia jadi seperti yang kita tahu nih untuk tahun ini kita mengalami sebuah pandemi yang cukup jarang terjadi dan hal ini cukup mengagetkan kita semua karena apa secara total orang yang terkonfirmasi dari kasus COVID-19 ini kita bisa lihat disini mencapai 31 juta orang di seluruh dunia dimana 3% diantaranya yakni 964.000 orang itu meninggal dunia jadi bisa dibayangkan 900.000 itu ukurannya hampir sama seperti seluruh penduduk Timor Leste atau mungkin 1 per 5 penduduk Singapura jadi 900.000 orang di dunia telah meninggal karena COVID-19 dimana 22 juta diantaranya telah sembuh selanjutnya nah untuk di Indonesia bagaimana keadanya melalui media masa kita juga sudah melihat nih bagaimana kondisi COVID-19 di Indonesia hingga hari ini memang belum menunjukkan gejala untuk menurun atau paling enggak lebih stabil untuk kurva yang ada di Indonesia kita masih melihat kondisi yang cukup memperhatinkan bahwa kurva masih terus meninggi terus menaik dan hari ini per hari ini lebih dari 200.000 orang telah terkonfirmasi kasus positif COVID-19 di Indonesia selanjutnya nah dari 248.000 per 21 September kira-kira provinsi mana nih yang menjadi terbanyak untuk kasus positifnya dari top 5 yang ada ada DKI Jakarta ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan jadi kita bisa lihat buat wargi Jawa Barat kondisi provinsi Jawa Barat juga cukup memprihatinkan dimana 17.000 di antara 50 juta orang penduduk Jawa Barat terkonfirmasi positif COVID-19 selanjutnya selanjutnya nah untuk kurva sendiri juga sama seperti halnya di Indonesia kita sempat sedikit melandai di awal-awal namun semakin lama juga ternyata semakin tinggi kenapa semakin tinggi kurang lebih sebenarnya ada dua hal yang mempengaruhi faktor kenapa kurva ini tidak bisa melandai pertama karena memang tes untuk diselenggarakan COVID-nya semakin masif di berbagai daerah atau memang kedua keadanya kondisi COVID-19 ini banyak semakin tersebar di seluruh pelosok Jawa Barat nah hal ini menimbulkan kekhawatiran kita semua nih bahwa kondisi kesehatan masyarakat dan juga kondisi ekonomi di Jawa Barat juga akan terus terpengaruhi dengan kondisi yang demikian selanjutnya dari kota kabupaten ada lima kota kabupaten mungkin disini enam enam kota kabupaten yang terbanyak jumlah kasus positifnya disini per hari kemarin kita bisa melihat kota Bekasi kota Depok kabupaten Bekasi kota Bandung kabupaten Bangor dan kota Bukor masih mendominasi karena mungkin bisa dilihat bahwa di daerah-daerah ini memang kondisinya adalah dekat dengan pusat bisnis dan juga cukup banyak orang yang berlalang sehingga mengakibatkan semakin banyaknya orang yang bisa terinfeksi oleh COVID-19 selanjutnya nah melihat dari berbagai hal tadi apa sih yang bisa dilakukan Provinsi Jawa Barat mungkin yang bisa sedikit saya ceritakan di awal Maret dulu beberapa hari setelah muncul pertama kali kasus di Depok yang mana itu menjadi kasus pertama di Jawa Barat maupun di Indonesia Kang Emil pada tanggal 4 Maret menetapkan Jawa Barat sebagai status siaga satu kenapa status ini menjadi penting ini menunjukkan bahwa kita cukup aware cukup tanggap tentang kondisi COVID-19 yang dilihat akan menjadi sebuah pandemi yang sangat memprihatinkan dan itu terbukti hingga sekarang pun kasus pandemi ini masih belum selesai dan berselang beberapa hari setelah ditetapkan sebagai status siaga satu Pico Bar resmi dibentuk Pico Bar ini sendiri itu apa Pico Bar ini sendiri merupakan sebuah ekosistem sebenarnya dimana Pico Bar menjadi bagian dari sebuah produk yang dihasilkan gugus tugas melalui Jabar Digital Service dimana disini kami mengelola tidak hanya aplikasi tetapi juga website dan juga sosial media yang semuanya bernama Pico Bar dimana tujuannya apa sih tujuannya adalah untuk menginformasikan dan juga untuk memberikan data yang terupdate tentang kondisi Jawa Barat bagaimana kepada masyarakat hal itu dirasa penting karena kita melihat bahwa semakin transparan semakin jelas data yang kita berikan kepada masyarakat maka masyarakat bisa menggunakan data itu dalam kehidupan sehari-harinya entah itu melakukan proteksi terhadap dirinya keluarganya dan sebagainya selanjutnya ya lalu kenapa sih Pico Bar menjadi penting buat keluarga Jawa Barat karena semakin kesini semakin kita tahu nih bahwa internet dan media menjadi hutan belantara menjadi terlalu banyak sekali informasi baik itu yang baik baik itu yang benar baik yang itu tidak baik maupun yang tidak benar nah ini menimbulkan sebuah kebingungan di masyarakat untuk bagaimana bisa menerima informasi nah oleh karena itu Pico Bar hadir sebenarnya untuk dapat menjadi acuan atau memberikan wadah buat masyarakat dijadikan sebagai referensi sehingga Pico Bar harapannya bisa memberikan informasi yang lengkap dan terpercaya bagi seluruh warga Jawa Barat selanjutnya seperti yang saya katakan di awal Pico Bar sendiri memiliki tiga ekosistem atau tiga media yang kita pakai yakni aplikasi yang bisa diunduh melalui Playstore maupun pengguna iOS lalu juga bisa melihat ke website Pico Bar yang nanti mungkin akan saya perlihatkan juga setelah ini dan juga sosial media dimana sosial media ini Pico Bar ada di tiga sosial media utama yakni Facebook Instagram maupun Twitter jadi untuk para pengguna sosial media atau para pengguna aplikasi atau para pengamat website bisa semuanya terinformasikan melalui berbagai kanal tadi sehingga harapannya benar-benar masyarakat bisa terinformasi melalui kanal-kanal yang sudah disediakan nah untuk aplikasi sendiri per tanggal 20 Maret 2020 Pico Bar aplikasi Pico Bar telah rilis dan aplikasi Pico Bar itu hingga kini sudah memiliki beberapa fitur dimana disini kami tidak hanya bekerja sendiri tapi kita juga bekerja sama dengan berbagai komunitas berbagai stakeholder yang ada nah untuk aplikasi Pico Bar ada beberapa fitur yang bisa wargi jabat gunakan yakni ada informasi atau pengumuman yang tertera pada banner di aplikasinya lalu ada juga data kasus yang meliputi data kasus di Jawa Barat lalu data kasus nasional maupun data kasus dunia yang ini akan diperbarui setiap harinya sehingga wargi Jawa Barat tidak perlu khawatir tidak perlu bingung ketika melihat data-data mana sih yang bisa kita acu untuk setiap harinya kita akan tahu nah di Pico Bar sudah tertera semua lalu disini juga ada fitur aduan fitur aduan itu apa nah seperti yang kita tahu juga tadi juga saya sampaikan bahwa keadaan pandemi ini mempengaruhi semua sisi tidak terlepas juga dari sisi ekonomi dimana banyak sekali warga masyarakat yang terpengaruh di kondisi ekonominya entah itu karena di berhentikan atau karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan sebagainya dengan keadaan yang seperti itu maka Provinsi Jawa Barat memberikan suatu bantuan kepada masyarakat yakni dalam bentuk bantuan sosial nah bantuan sosial sendiri di Jawa Barat ini bermacam-macam tidak hanya satu tapi ada sembilan bantuan sosial dimana tujuh di antaranya memang berasal dari pusat yang mana itu berasal juga dari berbagai kanal kementerian sedangkan untuk bantuan dari Provinsi sendiri juga saat ini sedang tahap untuk penyaluran yang tahap ketiga dan akan masih ada satu lagi tahap penyaluran di tahap keempat mungkin di akhir tahun nanti nah selanjutnya untuk bantuan ini warga juga bisa mengadukan jika memang terjadi di antara tetangganya ataupun keluarganya yang memang dirasa berhak untuk mendapatkan bantuan tetapi tidak berhak ataupun melihat bahwa oh tetangga itu nih ternyata orang yang mampu maka wargi jabar bisa melakukan aduan melalui fitur aduan di aplikasi PicoBar lalu juga disini ada cek sebaran cek sebaran itu apa cek sebaran disini adalah wargi jabar bisa melihat di daerah sekelilingnya apakah ada orang atau mungkin sebaran penduduk yang terkonfirmasi positif di daerah tersebut sehingga memudahkan warga Jawa Barat untuk semakin menuruti protokol kesehatan jadi semakin aware terhadap penggunaan masker jaga jarak dan sebagainya karena melihat bahwa oh daerah sekitar sini ternyata merah dan saya harus lebih protektif lagi nih terhadap diri saya seperti itu lalu ada juga fitur bantuan sosial nah fitur bantuan sosial ini kita sebuah fitur yang dihubungkan ke website solidaritas dimana disana tercantum data-data mengenai siapa penerima bahan sos selanjutnya ada juga fitur periksa diri fitur periksa diri ini merupakan hasil kerjasama dengan periksa dimana warga Jawa Barat bisa memeriksakan dirinya secara online gitu ya melalui aplikasi sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke rumah sakit untuk mendeteksi apakah saya terkonfirmasi atau enggak walaupun ini sifatnya lebih keanjuran cuman dari sini paling enggak dari contoh-contoh ataupun dari gejala-gejala yang dirasakan bisa menjadi faktor penentu untuk seseorang dinyatakan positif atau enggak walaupun pada akhirnya hal itu harus dibuktikan dengan S1 terus di sini juga ada list call center dimana wargi jawabat di daerah masing-masing bisa menghubungi call center yang ada di daerahnya masing-masing jika memang dirasa memiliki kondisi yang tidak enak atau butuh bantuan untuk kondisi kesehatannya terus selanjutnya untuk selanjutnya juga ada berbagai fitur yang wargi jawa barat bisa gunakan yakni ada fitur donasi dimana kita bisa berbagi untuk donasi berupa tunai maupun non-tunai yang memang itu dibutuhkan wargi jawa barat apalagi dengan kondisi sekarang kalau ada fitur survey dimana mungkin salah satu survey yang kita lakukan sekarang juga kemarin sudah dimasukkan dalam fitur survey ini yakni wargi jawa barat bisa mengisi survey untuk dapat provinsi jawa barat bisa dapatkan feedback dari masyarakat sehingga harapannya setiap kebijakan pun kami memang berdasarkan apa yang menjadi harapan dari masyarakat akan pemerintah lalu ada fitur logistik dimana fitur ini wargi jawa barat khususnya yang mungkin merupakan bagian dari instansi kesehatan dari fasilitas kesehatan bisa mengajukan untuk logistik yang dibutuhkan di faskesnya masing-masing lalu sabar hoax disini merupakan fitur yang digunakan untuk mengklarifikasi berita hoax lalu ada lalu ada tentang data daftar relawan dimana wargi jawa barat bisa mendaftarkan diri untuk membantu pemprov jawa barat dalam menangani berbagai proyek yang berhubungan dengan penanganan covid-19 lalu ada juga fitur penyanyian jawab atau fitur forum dimana masyarakat bisa berinteraksi secara dua arah baik itu antar sesama warga jawa barat maupun dengan pemerintah melalui fitur forum lalu ada juga fitur info praktikal dimana seseorang bisa melihat info-info mengenai apa saja yang bisa saya lakukan atau apa saja langkah-langkah yang tidak boleh saya lakukan ketika menghadapi covid ini lalu ada tiga yang terakhir fitur dokumen fitur dokumen ini menjelaskan tentang berbagai protokol yang dikeluarkan pemprov jawa barat terkait covid-19 lalu juga ada log gps dan juga berita dan video dari jabar nah kurang lebih itu merupakan bagian dari fitur-fitur yang ada di pico bar termasuk juga disini bisa dilihat ada banner pengumuman dan update terkini jawa barat hal itu semua manfaatnya apa manfaatnya tidak lain adalah agar warga jawa barat benar-benar terinformasikan terbantu karena kita tahu bahwa covid-19 ini kita gak tahu akan habis waktunya kapan atau akan selesai kapan nah oleh karena itu langkah-langkah yang bisa kita bantu secara teknologi salah satunya adalah melalui aplikasi ini harapannya benar-benar masyarakat bisa terinformasikan nah selanjutnya ada juga website seperti yang saya sampaikan di awal bahwa website ini juga memberikan wadah buat masyarakat buat bisa memantau tentang apa-apa aja yang terjadi hampir sama sebenarnya dengan apa yang ada di aplikasi cuman disini mungkin website memang lebih fokus untuk memberikan data-data nah mungkin disini teman-teman dari moderator bisa memperlihatkan website PicoBarnya jadi website PicoBar kita bisa dilihat di picobar.jabarprof.gu.id disitu tercantum berbagai hal yang tadi ada mungkin di aplikasi maupun juga memang di website ini bisa lebih fokus ke data-data di kota kabupaten maupun di provinsi Jawa Barat secara umum seperti ini kurang lebih tampilan untuk website PicoBarnya di bagian depan kita bisa melihat kadang ada pop-up banner yang mencantumkan apa sih kebutuhan untuk mengisikan survei lalupun ada juga kampanye-kampanye tertentu yang masyarakat Jawa Barat harus tahu bisa diperlihatkan untuk bagian awal disini hampir sama seperti yang tadi disini dicantumkan untuk banner lalu juga hotline dan call center mengenai call center yang bisa dihubungin oleh wargi Jawa Barat ketika bingung akan sesuatu atau mempertanyakan tentang berbagai hal bisa melalui fitur tersebut lalu juga disana ada berbagai tips yang wargi Jawa Barat bisa lakukan bagaimana bisa melindungi diri dari COVID-19 bagaimana tetap waspada untuk dalam menerapkan AKB dan sebagainya nah di atas kita juga bisa melihat ada fitur data yang terbagi menjadi dua yaitu statistik dan sebaran kasus disini wargi Jawa Barat bisa melihat dan mengecek langsung bagaimana keadaan kondisi kota kabupatennya disitu juga disampaikan juga bahwa sumber data ini kami menggunakan dua sumber data baik yang berasal dari kementerian kesehatan maupun dari dinkes di kota kabupatennya masing-masing nah ini untuk sebarannya bisa dilihat sampai perkecamatan di mana daerah mana saja yang memang jumlah kasusnya paling banyak itu bisa dilihat dari semakin gelapnya wilayah atau warna itu menunjukkan semakin banyak juga kasus yang terjadi di wilayah tersebut nah seperti itu kurang lebih untuk website dan juga untuk aplikasi Pico Barunya terakhir mungkin bisa kembali ke paparan kembali beberapa waktu lalu sempat kita juga diberikan penghargaan sebenarnya oleh kementerian Kemenpan dimana Pico Bar menjadi salah satu inovasi yang terbaik di Indonesia untuk kategori provinsi nah harapannya memang inovasi yang kita berikan ini tidak hanya berhenti di situ saja tidak hanya berhenti sebagai capaian prestasi tapi memang harapannya aplikasi website maupun sosial media ini punya fungsi yang lebih di masyarakat khususnya wargi Jawa Barat dengan keadaan seperti ini nah mungkin secara singkat seperti itu yang bisa saya berikan mengenai Pico Bar harapannya mungkin setelah ini wargi Jawa Barat setelah melihat tayangan video ini bisa melihat dan menyimak dan mengikuti secara rutin bagaimana perkembangan COVID-19 di Jawa Barat melalui aplikasi maupun website maupun sosial media itu saja dari saya saya kembalikan ke moderator terima kasih terima kasih kepada Mas Alexander Andika Tuhan memberikan pemaparannya perihal Pico Barat Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat yang merupakan kebanggaan bagi kami sebagai warga Jawa Barat tentunya dan tentunya sudah diinformasikan juga oleh Mas Randi bahwa benar bahwa kami Pico Barat mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RBI sebagai inovasi pelayanan publik tentunya dengan dalam kategori Provinsi tentunya semoga wargi Jawa Barat dapat terinformasi dan dapat terbantu dalam penanganan COVID-19 dengan adanya inovasi dari Pico Barat ini dan tentunya kita sama-sama selalu mendoakan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga nantinya wargi Jawa Barat juga bisa berkunjung ke wahana publik Jabar Komun Senta tentunya dikelola oleh Jabar Digital Service baik tentunya wargi Jabar yang kami banggakan tentunya kami juga sesuai janji yang sudah saya invokan di awal bahwa saya akan memberikan atau akan melakukan pengacakan undian dari hadiah yang sudah kita invokan baik untuk pengundian hadiahnya bisa kita mulai baik sebagai informasi untuk pengundian hadiah ini kami memberikan satu hadiah kepada wargi Jabar yang beruntung baik kami akan melakukan pengacakan undian ataupun juga acak melalui nama dari data yang sudah wargi Jabar cantumkan pada saat mengupload dan juga mengisi link pada Google Drive baik 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 kalau gitu boleh kita mulai saja atau masih menunggu data yang lain sepertinya sudah selesai untuk hadiahnya saya informasikan akan mendapatkan pulsa senilai 50 ribu rupiah persembahan dari pemerintah daerah provinsi Jawa Barat baik langsung saja kalau begitu Mas Zikril kita mulai saja untuk pengundiannya siapakah kira-kira wargi Jabar yang beruntung pada kesempatan sore hari ini selamat kepada Bapak Maksim Yusofa mendapatkan hadiah dan juga menjadi pemenang dalam acara ini tentunya nanti dari kami di pihak panitia akan menghubungi Bapak untuk memberikan hadiah tersebut baik wargi Jabar tentunya acara demi acara sudah selesai kami paparkan mudah-mudahan ini juga bisa memberikan informasi lebih lengkap pada wargi Jabar tentunya perihal penanganan COVID-19 dan tentunya terima kasih untuk wargi Jabar yang telah membantu kami pemerintah daerah provinsi Jawa Barat untuk menentukan langkah tentunya lebih tepat lagi dalam menangani pandemi COVID-19 terima kasih atas suara Anda dan juga aspirasi Anda yang telah Anda berikan pada survei auspek pada kesempatan sore hari ini dan tentunya saya mau mengingatkan kepada seluruh wargi Jabar untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan tentunya dengan 3M jangan lupa menggunakan masker mencuci tangan dan menjaga jarak saya ucapkan terima kasih kepada seluruh wargi Jabar yang sudah berpartisipasi dalam kesempatan sore hari ini terima kasih kepada rekan-rekan dari Jabar kepada pemerintah daerah provinsi Jawa Barat akhir kata Pak RSI Yafarina pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jabat juara lahir batin ya setiap hari selalu melihat di Kiko Bar pengguna aktif di Kiko Bar iya saya pengguna aktif di Kiko Bar sebetulnya kebetulan saya tuh memang setiap hari membuat grafik sebaran dari data nasional dan data Jawa Barat nah untuk data Jawa Barat maka satu-satunya data yang saya pakai dari Piko Bar jadi data sebaran dari mulai Jawa Barat sampai data nasional sampai data dunia pun saya memang membuka dari Piko Bar kalau misalkan dari fitur saya sudah mencoba semua apalagi fitur penyebarannya jadi fitur penyebaran ini untuk melihat dari penyebaran virus Corona di mana saja terutama di Jawa Barat dan saya juga lebih bisa menjaga keluarga saya bisa melihat dari penyebarannya jadi saya juga tidak khawatir karena kan saya juga merantau jadi saya tidak khawatir juga melihat dari penyebaran virus ini di daerah saya di Subang seperti itu fitur periksa mandiri itu menurut saya bagus ya karena dengan di tengah pandemik Covid-19 seperti ini berarti kan kita harus stay at home kita harus menjaga kontak dengan orang lain semaksimal mungkin apalagi kalau kita misalnya mengunjungi tempat-tempat klinik-klinik kesehatan ataupun dokter ataupun rumah sakit di mana tempat itu akan rentan terhadap penderita Covid-19 yang lain nah dengan adanya fitur periksa mandiri maka kita bisa melakukan deteksi awal tentang penyakit yang kita derita sebelum kita berangkat ke sarana medis yang lainnya fitur periksa mandiri ini juga sangat bagus terutama saya bisa mendiagnosa secara mandiri jadi saya tidak perlu ke rumah sakit jadi saya bisa di rumah saja terutama dari gejala-gejala yang saya alami ini membantu sekali ya sekarang tidak perlu jauh-jauh cari lembaga donasi jadi bisa lebih mudah ya lewat handphone jadi lebih cepat juga karena kan kalau dari PicoBart itu dia langsung ngeling ke kita bisa langsung klik di situ untuk donasi di tengah pandemi 19 seperti ini kita tidak bisa mengandalkan pemerintah 100% maka kita masyarakat harus saling bahu membahu membantu merikankan beban para saudara-saudara kita yang terdampak oleh Covid-19 ini jadi adanya fitur donasi itu membuat kita masyarakat yang kebetulan memiliki sedikit kelebihan untuk dapat menyumbangkan hartanya supaya meringankan beban saudara-saudara kita itu adalah ide yang bagus ya memang di PicoBart ini ada fitur berita yang saya suka baca setiap hari karena di sini saya tahu pemerintah kita itu sudah bekerja seperti apa dan rupanya memang pemerintah kita sudah berusaha sekuatan agar untuk menekan laju pertambahan penderita Covid-19 di Jawa Barat kemudian saya juga tahu jadi tahu bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah pula mengedarkan bantuan sosial terhadap beberapa masyarakat kita yang berdampak sehingga kita juga merasa tenang karena pemerintah tidak tinggal diam kalau fitur aduan ini membantu untuk membuat laporan ya kalau misal ada tetangga warga sekitar atau mungkin kerabat yang kita kenal yang kira-kira terdampak Covid-19 dan butuh bantuan sosial ya diharapkan sih ada tindak lanjut untuk mereka ya mereka bisa dapat bantuan sosial yang dibutuhkan sekiranya begitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati